Halo-halo, hari ini mau share aja ya, kemarin di mata kuliah SDD2-nya kita lagi bikin proyek-proyek resin. Jadi kemarin lagi eksperimen-eksperimen, eksplorasi, terus kepikiran kalau dicampur silicon rubber dengan resin-nya apa yang terjadi. Jadi ini yang silicon rubber RTV48 biasa, jadi untuk tes aja bahwa mix-nya udah bener gitu, ini kayak biasa jadinya fleksibel begini, terus yang dicampur dengan epoxy resin, jadi basically RTV48-nya udah dicampur dengan hardenernya, dengan takaran yang bener, diaduk, terus waktu dia masih liquid, resin-nya juga udah dicampur dengan katalis-nya, hardenernya, dan juga udah di mix, terus baru dicampur dua itu, jadi kayak silicon-nya kira-kira 50%, epoxy resin-nya 50% yang udah dicampur dengan katalis. Yang ini RTV48 ditambah epoxy resin. Kira-kira kemarin 24 jam-nya gitu ya, jadinya keras banget sekarang, ya hampir solid, jadi mirip kayak epoxy resin kerasnya, tapi kalau bener-bener ditekan masih ada fleksibilitas sedikit, jadi ada gif-nya sedikit. Terus anehnya kalau digosok-gosok, kayak lepas kayak daki silikon gitu keluar, jadi cukup aneh nih. Jadi gak tau nih ada yang perlu gak bahan kayak begini, kayak mirip silicon, tapi kayak begini, agak fleksibel, keras-keras, tapi juga bisa lepas ininya, kayak dakinya. Aneh aja sih, jadi itu RTV48 silicon ditambah dengan epoxy resin. Terus yang ini RTV48 silicon, juga udah dicampur katalisnya dan lain-lain, dan ditambah resin 108 PU ya, resin PU. Jadi dia hasilnya sih tetap fleksibel, terus ada bagian yang kayaknya masih ada resin keluar gitu, mungkin gak ke-mix dengan bener. Juga waktu lagi di-mix tuh kayak bubble banget kayak gini, kayak ada bubble-bubble, bubble-nya lebih banyak lah dari yang lain. Terus dia fleksibelnya sih tetap sama kayak silicon RTV48 mungkin lebih, agak lebih keras dikit, gak se-flexibel yang temen RTV48. Terus baunya, bau resin banget, jadi baunya masih ada resin-nya, tapi udah gak lengket sih yang bagian yang cure ini. Cuman bagian ini aja nih, yang ada, yang ke-mixnya kayak gak bener. Itu doang yang agak lengket-lengket sedikit. Jadi sharingku itu aja, mungkin menarik gitu ya, ini cuman lagi kemarin penasaran aja apa yang terjadi gitu kalau di-mix RTV48 dengan resin PU 108 dan resin epoxy. Oke, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih.